Video kali ini gue akan kasih 20 gerakan pemanasan yang bisa kalian lakukan sebelum memulai latihan teman-teman Mungkin dari kalian belum banyak tau tentang pemanasan Pemanasan itu dibagi menjadi 2 Yang pertama ada pemanasan statis Yang kedua ada pemanasan dinamis Apa perbedaannya, kegunaannya Gue akan coba jelaskan juga di video kali ini Gue jamin kalian tidak akan menyesal sama sekali Tonton video ini sampe habis Ini dia Hai guys, bagi kalian yang mau order way, poten isolate muni Seperti yang gue pake, baju-baju fitness, pengkapan fitness Kalian bisa order di instagram di bawah ini Tersedia juga di marketplace-marketplace kesayangan kalian Dan gue jamin harganya pasti murah meriah mencet guys Jadi gue tunggu orderan kalian sekarang juga guys Yang pertama gue akan jelaskan tentang pemanasan statik atau statis Atau yang bisa disebut juga dengan stretching teman-teman Stretching ini merupakan salah satu cara untuk meregangkan otot-otot kalian Sendi-sendi kalian Sehingga kalian bisa mendapatkan veksibilitas dan kesiapan otot yang jauh lebih baik Ketika kalian latihan teman-teman Nah, pergunaannya apa? Untuk kalian bisa terhindar dari resiko cedera dan keram otot teman-teman Untuk gerakan pemanasan statik sendiri Atau ini bisa disebut dengan stretching Itu gerakannya seperti menahan beberapa detik Contohnya seperti kalian bentar kan tahan ke depan Sekian detik kalian tahan Leher kalian Seperti ini kalian tahan berapa detik ke kanan Terus yang ke kiri Ya, seperti itulah kalau lebihnya Itu yang disebut dengan stretching atau statis Kalau lebihnya kalian paham lah ya Untuk pemanasan dinamis sendiri Ini lebih berfokus pada peningkatan seluruh tubuh kalian Sehingga nanti tubuh kalian lebih gampang lagi Untuk beradaptasi dengan aktivitas fisik yang ingin kalian lakukan nantinya teman-teman Jadi kalau gerakan pemanasan dinamis ini Kalau gue boleh analogikan Seperti kalian manasin motor atau mobil kalian Ya, sebelum kalian berangkat Biasanya dipanasin dulu Seperti itu Nah, sama seperti itu Seluruh tubuh kalian dinaikin dulu Sehingga nanti lebih mudah untuk beradaptasi dengan aktivitas yang selanjutnya teman-teman Untuk gerakan pemanasan yang dinamis itu seperti apa? Berbeda dengan yang statik atau yang kita bisa bilang stretching tadi teman-teman Kalau statik itu seperti kalian menahan beberapa detik Anggota tubuh kalian Ya, melakukan peregangan Tapi kalau yang dinamis itu tidak berhenti teman-teman Tentunya seperti apa? Jogging di tempat Lari di tempat ya Terus lari di treadmill Jalan cepat di treadmill Atau kalian bisa push up Skot jam Itulah pemanasan dinamis yang umum teman-teman Kalau pemanasan dinamis yang spesifik Kalian bisa memutar-mutar tangan kalian Kalian bisa memutar-mutar leher kalian Menengok leher kalian ke kanan dan ke kiri Ke atas ke bawah Terus kalau untuk bagian kaki Yang lebih spesifiknya Kalian bisa menembang ke depan Ke belakang Terus ke kanan Ke kiri Contohnya lagi Kalau yang lebih spesifik lagi Kalau di set-set awal Biasanya kalian bermain dumbbell-dumbbell yang ringan Ya Bermain dumbbell-dumbbell yang ringan Gunanya untuk pemanasan Itu adalah merupakan Pemanasan dinamis yang spesifik teman-teman Mungkin sampai sini sedikitnya Kalian sudah paham Tentang pemanasan teman-teman Statis dan dinamis Memang untuk pemanasan sendiri Gerakannya itu banyak banget teman-teman 20 gerakan ini bisa menjadi contoh aja buat kalian Kalian nanti bisa kurangkan Atau bisa kalian tambahkan sendiri teman-teman Ya Butuh waktu 4-5 menit Abis itu kalian siap tempur teman-teman Ya Coba gerakan ini guys Ini dia Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton